ya ini adalah salah satu alternatif pakan yang tidak secara langsung saya temukan sendiri dalam praktek ternak lele jadi memberi makan lele dengan pakan daun kelor yang mudah ini juga adalah protein yang bagus buat pertumbuhan lele kebetulan di dekat kolam lele saya tanam pohon kelor dan ternyata setelah saya coba iseng-iseng coba dan saya pelajari ternyata lelenya tumbuh dengan sehat dan suka makan daun kelor juga dan daun kelor ini kan moringa ini vitamin dan proteinnya banyak sekali jadi akhirnya dari uji coba uji coba inilah saya mengambil kesimpulan selain daun pepaya daun keladi lele juga ternyata suka dengan daun kelor jadi teman-teman yang ternak lele daun kelor itu kan mudah tumbuh daun kelor itu mudah tumbuh jadi bisa ditanam di sekitar rumah dan itu tumbuhnya cepat bisa digunakan untuk pakan alternatif atau pakan tambahan untuk ternak lele dan ini yang lihat saya barukan saya baru beli baru berikan secara terbatas halus palet tapi kemudian saya kasih dengan daun kelor muda dan ini kita lihat lele nya makan rakus sekali dia makan daun kelor nah ini kita lihat bahwa untuk manusia saja daun kelor begitu itu bermanfaat moringa antioksidana apalagi dimakan oleh lele membuat lele-lele ini akan tumbuh sehat dan subur dan ini lele-lele yang sudah sebulan lebih ya sebulan lebih di dua bulan lagi 21 bulan setengah ini sudah bisa dipanen dan kita lihat dia sehat sekali ini rakus sekali makan makan daun lele dan makan daun kelor nah jadi ini teman-teman bisa lihat saya praktik sendiri saya alami sendiri dan dalam proses ternak lele ini akhirnya inilah jenis pakan baru yang saya bagi saya pribadi saya temukan atau saya tidak tahu juga mungkin orang lain sudah temukan tapi yang saya praktik sendiri baru pertama kali memberi makan lele dengan daun kelor Iya nah ini kalau sudah saya berikan daun kelor lele lele ini lele anti suwanggi nih hehehe goyon teman-teman tapi ya bisa dipraktik ya kan ya buat pakan-pakan alternatif bagi lele teman-teman oke sekian dulu Tuhan memberkati terima kasih Terima kasih.